Perkenalkan, nama saya Fuad Rizki Misbahuddin, saya alumni dari Universitas Islam Negeri Sonan Ampel Surabaya. Saya di PTL ini adalah angkatan yang pertama. Alhamdulillah, sebagaimana nama dari pesantren ini, yakni pesantren Tahvid Leader Nurul Fala Surabaya, di mana kita sebagai seorang santri dituntut untuk menjadi seorang yang tahvid dan juga seorang yang leader. Jadi kita bisa dunianya dapat, serta akhiratnya pun dapat. Yang paling berkesan menurut saya di sini adalah bagaimana kita para santri untuk dididik, bagaimana menjadi seorang pemimpin dan juga dari segi Al-Quran kita diberikan pembelajaran bagaimana apa itu Al-Quran, terus tajwid-tajwid, dan tentang hafalan yang sebelumnya saya belum pernah menghafalkan. Sebagai mana nama dari pesantren ini, kita disiapkan dengan berbagai pekal, mulai dari keleadersipan, yakni kepemimpinan, kita diikutkan dengan berbagai event, seperti event-event yang ada di sini ataupun di luar. Kita pun diikutkan dalam magang yang di mana kita pesantren ini berafiliasi dengan lembaga-lembaga formal yang lain. Untuk para penerus angkat-angkatan setelah saya, saya mohon untuk kalian semua tetap semangat, jangan pernah putus asa, karena kesuksesan akan selalu menyertai kita semua sebagaimana kita yang terus berusaha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayat, saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Angkatan Pesantren Tafid Leader yang pertama. Selama saya mondok di Pesantren Tafid Leader banyak sekali pengalaman, baik dalam hal pembelajaran maupun dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita dididik untuk menjadi pemimpin dan siap untuk dipimpin. Banyak sekali momen-memen yang saya rasakan di Pesantren ini, di mana kesulitan dalam menghafal maupun kesulitan dalam memurojaah hafalan yang telah disetulkan. Di sini kita dididik, ditempah, dan digembleng untuk menjadi pemimpin masa depan, baik menjadi pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, maupun pemimpin lainnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita dibekali ilmu agama dan juga ilmu keduniaan, yang berasal baik dari Pesantren maupun dari universitas. Untuk angkatan di bawah saya, semoga kedepannya lebih baik lagi, tetap semangat dan jaga kekompakan, dan senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Saya Muhammad Jaga Permata Haji, saya berkuliah di Psikologi UNESA. Untuk di PTL ini, saya angkatan pertama. Ya, pengalaman saya di sini begitu luar biasa. Jadi, kita dididik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita penuh kegiatan. Artinya, semua waktu kita itu dibuat untuk bermanfaat dan untuk mengembangkan diri, mencapai masa depan yang gemilang. Momen paling berkesan adalah bagaimana rasa capeknya tiap hari. Jadi, kita kuliah, menghafal, ngaji kitab, itu tiga kegiatan yang kita lalui setiap hari dan itu sangat berkesan bagi saya. Sehingga saya bisa belajar untuk mengatur diri, mengatur waktu, dan bagaimana mendisiplinkan diri agar bisa sukses menjalankan banyak kegiatan tersebut. Ya, jadi selain kita dibekali dengan ilmu agama, kita kan juga berkuliah, namun juga disisipi dengan materi leadership. Kita juga diberikan pengalaman magang, dikirim ke berbagai lembaga, disuruh mengajari anak-anak, dan sebagainya. Sehingga kita tahu bagaimana caranya terjun kepada masyarakat, tahu bagaimana caranya kita berkumpul, kemudian mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat. Pesan saya untuk adik-adik sekalian, semuanya harus tetap semangat. Meskipun kalian semua ya capek, mungkin capeknya sekarang saja ya, tapi nanti setelah lulus kalian akan merasakan bagaimana indahnya perjuangan kalian. Kalian akan merasakan apa yang kalian telah keluarkan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Bimudai Bayhaki, saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya angkatan pertama di Nurul Fala, penerpasan tren Nurul Fala. Nurul Fala ini kan memang dibentuk untuk menciptakan mahasiswa, anak-anak muda untuk dapat memimpin. Minimalnya memimpin pribadi sendiri. Jadi bangunnya pagi, sholat tahajud, dan diakhiri dengan setoran malam mungkin sekitar jam 9 dan 10 malam. Jadi kedisiplinan itu yang mungkin untuk mempersiapkan diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Momen paling berkesan, semuanya insya Allah berkesan ya. Tapi berkenalan dengan teman-teman dan guru-guru di sini itu mungkin kesan yang paling baik menurut saya. Berkenalan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Pesan tren ya mendukung ya. Saring berdiskusi dengan guru-guru, berdiskusi dengan teman-teman, dengan bekal yang mendasar yaitu Al-Quran, itu menjadi pola pikir dan karakter dari mahasiswa di Nurul Fala. Untuk teman-teman generasi selanjutnya, tetap istiqomah, tetap aturan, dengarkan guru-gurunya, semoga tetap menjadi santri-santri yang apa ya, tetap disenangilah oleh guru-guru di sini. Jangan terlalu banyak memberontak, jangan terlalu banyak menciptakan hal-hal yang tidak menyenangkan di sini. Terima kasih. Terima kasih.